Siapa disini yang mau akun tiktoknya itu seperti aku yang dapet notifikasi nambah followers sampe 99 plus Jadi ga usah basa basi kali ya, aku bakal langsung aja spill gimana caranya biar konten kita itu FYP di tiktok di tahun 2023 ini Dan poin plusnya lagi pastinya banyak yang order ataupun banyak yang check out di tiktok afiliasi kita Jadi pastikan kalian nonton video aku sama selesai, jangan di skip dan jangan setengah-setengah juga dan langsung aja kita mulai Ini followers aku memang ga banyak, cuma 28 ribu tapi justru dari situ aku jadi belajar gimana caranya bikin konten yang bagus dan biar biar Dan biar FYP dan pastinya kalo aku minta sampel gratis ke seller itu selalu di ACC Jadi fokusnya jangan sampe kayak kalian tuh cuman pengen punya followers banyak tapi jatohnya kalian tuh ga bikin konten yang berkualitas Apalagi buat temen-temen yang mungkin masih pemula gitu ya, tergiru banget nih pengen punya banyak followers Akhirnya kalian itu ikutin yang namanya FLKS Kalian nanti bisa langsung aja nonton di video aku yang ini ya, karena kalo kita terapin FLKS itu sebenernya bahaya banget buat akun kita Makanya akun kita itu kayak susah banget berkembang atau susah banget FYP Karena mungkin salah satunya kita itu pernah nerapin FLKS Jadi ternyata biar konten kita itu gampang FYP kita itu harus bikin satu konten atau satu di niche konten aja Niche itu artinya tema ya temen-temen, tema konten yang kita buat itu seperti apa Sebagai pemula ternyata kita tuh harus fokus dulu di satu tema dulu nih ya, biar konten kita itu terarah Tapi kira-kira boleh ga ya dalam satu akun TikTok itu kita punya dua niche konten gitu ya Punya dua tema konten, nah ternyata itu boleh Asalkan kita itu harus fokus dulu nge-branding di konten yang pertama Misalnya kayak aku nih, aku itu kan udah nge-branding nih di konten TikTok aku itu tentang makanan Nah nantinya aku tuh udah rencana mau buat konten tentang dekorasi rumah Nah itu ternyata bisa-bisa aja Asalkan misalnya nih dalam seminggu itu aku bisa posting empat konten Nah dalam empat kali posting ini, yang harus aku fokusin itu tetaplah konten yang pertama Yaitu tentang makanan, yaitu aku bisa posting tiga kali konten tentang makanan Dan satu kali konten tentang dekorasi rumah Jadi biar penontonnya tuh ga anjlok ya Maka dari itu aku harus tetep fokus dan konsisten di satu niche pertama aku yang udah aku bangun Nah seperti itu ya, jadi kalo bisa sih maksimalin banget di dua niche konten aja Jadi jangan kebanyakan konten gado-gado yang akhirnya ngebuat audiens itu jadi bingung ya Dia punya alasan apa untuk memfollow kalian Nah ternyata temen-temen poin yang keduanya ini yang ngebuat video kita itu gampang FYP adalah Kita itu kalo misalnya bikin konten itu harus ada judulnya, harus ada hooknya Itu kalo kata orang ya Jadi sebenernya, apa ya, judul itu tuh kayak ngaruh banget buat penonton yang seperti aku yang suka scroll-scroll Ketika aku ngeliat judulnya itu pasti aku kayak berhenti dulu gitu ya temen-temen Jadi beneran nih, tiga detik pertama itu bener-bener nyata banget Bener-bener emang, apa ya, ngaruh banget gitu ya Apalagi kalo misalnya kita tuh pake judul Itu bener-bener kayak bisa ngebuat orang setidak-tidaknya berhenti sedetik aja ya Untuk ngeliat video kita Sebenernya kalo gak pake judul juga gak apa-apa sih Aku juga pernah cobain Tapi dengan catatan, penempatan atau posisi video pertama kamu itu harus bener-bener menarik ya Oke, tapi paling bagus pake judul tau Nah berkaitan dengan judul konten yang bisa ngebuat video kalian tuh gak di-skip di tiga detik pertama itu Poin plusnya lagi kalo misalnya nih kalian itu bikin judulnya itu pake font yang estetik Dengan warna atau tune warna yang itu tuh menggambarkan tentang konten kamu Jadi biar konten kamu tuh gampang diinget sama audiens kamu bahwa Oh konten si ini nih Nah kayak gitu guys, jadi kalian tuh bisa pake font-font yang estetik gitu Misalnya kayak font-font yang ini nih Aku tuh sering banget dipake di konten aku Dan efeknya apa? Ternyata itu tuh ada efeknya Jadi waktu itu pernah ada brand yang mau endorse ke aku Dan dia itu tiba-tiba bilang Iya kak aku tuh suka banget sama konsep video kamu Dengan judul dan penataan si fontnya itu Dan ternyata itu ada point plusnya juga ya Kita pake judul sama font estetik itu ternyata ya sedikit mempengaruhi gitu ya Si brand itu bakalan suka sama konten kita Poin selanjutnya yang ngebuat video kita tuh gampang FYP adalah Kalian sadar gak sih kalo orang Indonesia itu suka banget diceritain alias storytelling Jadi kalo kalian liat ya konten-konten yang mungkin seperti A Day In My Life Atau konten seharian yang mana konten kreatornya itu menceritakan keseharian mereka gitu ya Direkam seperti ini Sebenernya kita tuh sebagai penonton seneng banget guys Karena kita tuh kayak suka gitu ngedengerin orang cerita Nah konten-konten seperti itu juga yang ngebuat video kita itu bisa FYP Nah tapi misalnya nih kalian tuh mungkin aduh kak aku tuh gak bisa ngerangkai kata-kata gitu ya Untuk bercerita nah berarti kalian tuh sama kayak aku Jadi video di konten tiktok aku juga aku tuh bahkan 70%nya itu lebih banyak musik sih guys Dibanding storytelling Tapi gak apa-apa ini tuh sebenernya pilihan aja Tapi lebih bagusnya ya kalian itu bikin kontennya tuh storytelling Sedangkan kalo di konten seperti aku Aku tuh emang lebih banyaknya bikin konten yang pake musik Asalkan penempatan video pertama dan judulnya Itu tuh gak buat orang penasaran Itu juga tetep bisa kok masuk FYP gitu ya Jadi ini sebenernya pilihan aja Kalian tuh mau pake musik atau mau pake storytelling tadi Terus temen-temen pasti kalian juga udah gak asing lagi bahwa kalian tuh harus upload setiap hari Sebenernya ternyata tujuan kita itu harus upload setiap hari Biar kita tuh tau kira-kira video yang mana-mana aja Yang banyak disukai sama audiens kita Dari situlah kita jadi bisa pilih-pilih konten seperti apa yang bisa kita buat gitu ya Biar video kita tuh FYP Aku juga gitu Aku tuh waktu awal-awal tuh kayak setiap hari gitu ya Jadi aku bisa mengevaluasi kira-kira video seperti apa yang disukai sama audiens aku Sampai akhirnya Oke aku memutuskan untuk aku gak bisa nih kalo bikin konten tiap hari Karena itu ngebuat aku jadi gak bisa Ngebisa buat konten yang berkualitas Dan malah ngebuat aku tuh males-malesan Akhirnya aku memutuskan untuk Oke aku bakalan bikin konten postingnya itu seminggu 4 kali gitu ya Dengan begitulah aku jadi bisa konsisten gitu ya Dan gak bolong-bolong dan gak males-malesan lagi Terus temen-temen kalo misalnya nih kalian itu udah lama gak posting konten di TikTok Nah aku juga baru kayak dapet pelajaran lagi Jadi kalo kita udah lama gak posting di TikTok itu Pas kita mau posting itu tuh kita jangan langsung menautkan keranjang kuning Karena itu bakalan susah naiknya Bakalan susah FYP-nya Aku pernah ngerasain itu 2 kali Ternyata video aku tuh malah stuck gitu ya Stucknya tuh di bawah seribu Tapi setelah aku coba kemarin tuh ya Beberapa kali juga Aku udah lama nih gak posting Tapi sekalinya posting Aku tuh gak menautkan keranjang kuning sama sekali Justru video aku FYP Padahal video aku tuh video bikin sarapan doang Itu yang nonton sampe 130 ribu guys Dan itu aku gak menautkan keranjang kuning loh guys Padahal itu aku udah lama juga gak upload kontennya sekitaran semingguan lebih loh Sebenernya ini gak tau ya Ini cuma perasaan aku doang Atau mungkin temen-temen ngerasain hal yang sama Atau mungkin sebenernya Ah gak ngaruh juga tuh kak Ya aku juga gak begitu paham sih tentang algoritma yang seperti itu ya Tapi setelah aku beberapa kali praktekin langsung gitu ya Tanpa menautkan keranjang kuning nih Itu aku langsung FYP guys Poin selanjutnya yang membuat video kita itu bisa FYP adalah Kita itu ternyata harus mengkombinasikan video yang ada keranjang kuningnya Sama video yang gak ada keranjang kuningnya Karena apa? Karena di pengalaman aku pribadi Kemarin tuh beberapa bulan yang lalu Aku terlalu fokus nih untuk posting konten itu tentang keranjang kuning semua Malah video aku tuh susah banget untuk FYP guys Tapi setelah aku gak pake keranjang kuning Justru video aku FYP Kan ngeselin banget ya Nah dari situlah aku belajar bahwa Oh berarti aku harus kombinasikan nih Ya kan? Kalau misalkan dalam satu minggu Aku posting konten empat kali Berarti tiga kali posting Aku tuh gak bakal pake keranjang kuning Tapi yang satu ini pake keranjang kuning Lalu nantinya video aku yang lainnya itu bakal ikutin FYP juga Karena kalau di TikTok kan kayak gitu ya Nah ini yang menurut aku sih unik ya Kalau di TikTok Jadi kalau misalkan nih kita posting konten terus FYP Nah video kita yang lama yang udah mungkin tiga bulan yang lalu yang gak FYP Itu ikut-ikutan FYP dong Aku juga super kaget banget sih Ternyata algoritma TikTok tuh kayak gitu Unik juga sih Jadi video-video aku yang lama yang tadinya tuh penontonnya cuma seribu, dua ribu Itu malah sama-sama naik juga ketika video kita tuh ada yang FYP Makanya coba kalian cobain kombinasikan konten yang gak pake keranjang kuning Sama konten yang pake keranjang kuning Terus juga sebenernya musik yang viral dan efek yang viral juga itu ngaruh banget sih Ngebuat konten kita tuh bisa ikutan FYP juga Tapi menurut aku kalau yang viral-viral gitu tuh Kayak kita harus disesuaikan juga sih dengan konten kita Misalnya nih ada waktu itu musik yang emang lagi viral banget Nah karena konten aku tuh makanan Oh masih nyambung nih karena musik doang yang lagi viral ya kan Sedangkan kalau untuk seperti efek yang lagi viral Ya itu gak aku pake juga di konten aku karena gak nyambung juga guys Misalnya waktu itu kan lagi happening banget ya efek Pas ada blackpink tuh efek apa tuh Nah itu kan lagi happening banget ya Kalau misalkan aku ikutin tren itu di konten aku yang tentang makanan ya itu kan gak nyambung juga Jadi untuk yang viral-viral ini menurut aku sih lebih disesuaikan aja sih Kayak gitu kalau misalkan kira-kira nyambung yaudah kita ikutin Siapa tau kan FYP karena di pengalaman aku pribadi Aku juga pernah video aku tuh FYP karena ikutin apa yang lagi viral Tapi itu tuh di musik Nah seperti itu Ayo ngaku siapa disini yang sering banget pake hashtag FYP FYP dong FYP FYP Pokoknya FYP FYP gitu Kalau aku sih mungkin awal-awal pernah juga pake hashtag yang FYP FYP dong segala macem Tapi sekarang aku makin sadar kalau kenapa kita bikin konten lalu hashtagnya FYP FYP dong ya Kenapa kita gak buat hashtag yang sesuai dengan konten kita Karena bukankah itu yang gampang Apa ya Gampang dicari sama orang Jadi kalian tuh sekarang bisa cobain atau praktekin Kalian tuh pakailah hashtag sesuai dengan konten kalian Nah kayak aku nih konten aku tentang makanan Jadi hashtag yang aku cantumin itu tentang makanan aku Bukan kayak FYP FYP dong Gapapa sih Mungkin kalian juga belum tau Jadi sekarang bisa kalian ubah atau kalian terapin Sesuai dengan konten kalian ya Oke Poin yang terakhir yaitu upload di jam rame Kalian percaya gak sih sama upload di jam rame Kalau aku pribadi adalah Aku tuh mengikuti diri aku yang bisanya itu konten lagi Bisanya itu postingnya di jam berapa Kayak misalnya aku tuh lebih santai dan lebih bisa banget untuk posting konten di tiktok aku tuh jam 9 malam Dan aku melakukan di jam yang sama di hari berikutnya gitu Kalau aku tuh lebih menerapin ke aku posting di jam yang sama meskipun beda hari ya Karena aku kan gak tiap hari nih aku tuh konten postingnya tuh seminggu 4 kali guys Jadi kalau misalnya kalian mau mau tau kira-kira jam rame di tiktok kalian itu di jam berapa Jadi akun tiktok kalian itu harus diubah dulu menjadi akun bisnis biar kalian tuh bisa ngeliat insightnya Kalian tuh bisa ngeliat kira-kira di jam-jam berapa aja sih audiens kalian itu nontonin video kalian Nah seperti itu ya Jadi kalau teman-teman mungkin videonya tuh stuck dan susah banget untuk FVP Dan kalian tuh nonton video aku yang ini itu udah tepat banget Karena kita jadi bisa lebih tau kan kira-kira kita tuh harus evaluasi yang bagian mana Langsung aja nanti dipraktekin di konten tiktok kalian Next video aku bakal ngebahas gimana cara kerja tiktok afiliasi Dan gimana caranya dapetin komisi dari sana Plus dapetin sampel gratis dari seller Kalian juga bisa nonton video-video aku yang lainnya tentang tiktok Nanti linknya bakal aku taro di deskripsi aku Sekian dari aku aku mau cipin terima kasih banyak banget By the way kalau misalnya teman-teman mau minta font estetik seperti yang aku tampilin Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram aku ya Nanti aku kasih Karena aku juga dapet kok dari orang Nanti aku akan berbagi juga ke kalian Oke?